Masuk di bulan, sekarang bulan apa ya? Rojab Ini salah satu bulan haram Kenapa disebut bulan haram? Di bulan ini Di samping bulan ini adalah bulan yang sudah sangat dekat dengan Ramadan Rojab, Syakban, Ramadan Kalau kita menghitungnya Rojab, Syakban, Ramadan, 3 bulan lagi Bukan begitu menghitungnya Benar tadi itu sekitar 50 hari lagi 50 hari lagi kita jumpa Ramadan Oleh karena itu, kata Liman Rahimahumullah Manfaatkan kesempatan yang Allah berikan Termasuk ketika kita berada di bulan haram Apa kata Allah SWT Ada 4 bulan haram Dimana di bulan haram itu Kata Allah SWT Janganlah kamu di bulan itu melakukan kezaliman Ini bulan ini Bulan Rojab Janganlah kamu melakukan kezaliman Kezaliman itu ada zolim muli nafsi Zolim terhadap diri sendiri Ada zolim terhadap orang lain Dua-duanya gak boleh Apa yang disebut zolim muli nafsi Zolim muli nafsi itu adalah Orang yang zolim terhadap dirinya Bagaimana orang yang zolim terhadap dirinya Dia tidak penuhi haknya untuk ibadah kepada Allah Orang yang gak sholat Dia zolim muli nafsi Zolim kepada dirinya sendiri Dia hanya memenuhi kebutuhan fisiknya aja Makan Minum Ya Olahraga Olahraga penting Katanya gitu kan Olahraga penting Ya memang penting Emang Nabi juga olahraga Bahkan Nabi kita Muhammad SAW Ada hadis yang mengatakan Al-Mu'minul laqawi Khairnu ahabu illallah minal mu'minin Seorang mu'minin yang kuat Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Daripada mu'minin yang lemah Sehingga fisik itu penting Ya Makan penting Minum penting Ya kan Olahraga penting Tapi ibadah Juga penting Sehingga ya khawatir iman rahimahullah Orang yang tidak ibadah Yang gak sholat Yang gak ngaji Yang gak jikir Yang gak kuasa Yang gak baca Quran Yang gak berdoa Kepada Allah SWT Dia telah zolim terhadap Kebutuhan rohaninya Rohaninya gak dikasih makan Kalau kata Imamul Ghazali Ibarat ikan gak pernah dikasih air Kalaupun dia dikasih air Airnya gak pernah diganti Keruh Ikan berada di area yang keruh lama-lama Mati Begitu pula hati Ibarat tanaman yang gak pernah disiram Ibarat kemudian day opened Ibaratd Ibarat kemudian dayberg Terima kasih.